Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Indra Sasak Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Indra Sasak Channel ini mengunggah atau mengupload 144 video Disini subscribernya yaitu 523.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 56.208.156 Disini country atau negaranya yaitu Indonesia Kemudian tipe channelnya masih kosong Dan channel ini dibuat pada tanggal 14 April 2016 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Disini peringkat social blade-nya yaitu 46.193 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu Ke 51.848 Disini peringkat tampilan video atau peringkat penayangan videonya yaitu Ke 341.096 Dan peringkat negara Indonesia-nya yaitu ke 1.959 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 6.812.000 Data disini menurun 24,1% Disini kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 41.000 subscriber Data disini menurun 37,9% Kemudian kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 1.360 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 9.560 subscriber Oke kita akan lihat Berapakah pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 57 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 397 dolar Kemudian kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 1.700 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 27.200 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 20.400 dolar Dan tertingginya yaitu 327.000 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 1.700 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita udah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.455 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan udah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 1.700 dolar dikali 14.455 rupiah Hasilnya yaitu 24.574.605 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 20.400 dolar Dikali 14.455 rupiah Hasilnya yaitu 294.895.260 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Indra Sasak itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!